Intro Sahabat Kori dimanapun anda berada kita kembali lagi di Kori Indonesia Generasi Now, Generasi Kur'an Bersama kita disini keempat peserta Korea yang tampil malam hari ini Kita masih ingat perjuangan mereka yang sangat keras di babak audition stage Untuk bisa tampil di babak penyisian ini Apalagi sebelum babak audition stage Keempat peserta Korea ini telah mengalahkan ratusan orang yang mengirim video membaca Al-Quran Kepada tim Kori Indonesia Dan saya yakin keempat peserta Korea sudah menampilkan yang terbaik untuk malam hari ini Kita beri semangat untuk keempat peserta Korea ini Tapi sayangnya ada satu peserta Korea yang akan tereliminasi dan harus ikhlas pulang pada malam hari ini Kita akan segera mengetahui siapa yang harus pulang pada malam hari ini Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu review komentar dari para hakim untuk peserta Yang pertama untuk Fatma Mutia dari Medan Ustadz Rifat berkomentar Komposisi Nagom Baik dari Hijaz ke Ross Sebenarnya masih bisa memaksimalkan penampilan suaranya Fatma Mutia dari Medan Ustadz Muhtar Perlu penyeragaman dalam mat Perhatikan makhroj gunah Dan menurut Ustadz Khafi Penyampaian rasanya sudah bagus Untuk Zulaikho dari Batak Menurut Ustadz Rifat Karakter suaranya kuat Tapi tempo harus diperbaiki supaya bacaan lebih indah Menurut Ustadz Muhtar Zulaikho harus memperhatikan ucapan hams Dan jaga syiddahnya Menurut Ustadz Khafi Perhatikan hakul hurufnya Untuk Hasnah dari Garut Jawa Barat Ustadz Rifat berkomentar Range vokal luar biasa Tapi hati-hati dengan bacaan di ujung ayat Menurut Ustadz Muhtar Perhatikan gunah musyadadah Idhkombi gunah harus jelas Lebih jelas suara hidup Menurut Ustadz Khafi Jangan terlalu banyak vibrasi Dan untuk peserta keempat Nazila Ibrahim Tohir Dari Manabe Menurut Ustadz Rifat Karakter suaranya kuat Tapi kurang sempurna saat membaca hijas asli Menurut Ustadz Muhtar Hati-hati Tanah Fus Dan menurut Ustadz Khafi Semangat belajar Siapa peserta yang harus pulang Pada malam hari ini Kami minta untuk kemaju Satu langkah ke depan Zulaiko dari Batam Dan Fatma Mutia dari Medan Saya yakin mereka berdua sekarang sedang berdoa Supaya mendapatkan hasil yang terbaik Apakah Zulaika dan Fatma Ada dalam posisi aman Atau salah satu dari mereka Harus ada di posisi tidak aman Dan hasilnya adalah Zulaiko dari Batam Fatma Mutia dari Medan Selamat Anda dinyatakan lulus ke babak semifinal Sekali lagi selamat Untuk Zulaiko Batam Dan juga Fatma Mutia dari Medan Dengan demikian Menyisakan dua peserta Korea Ada Hasna dari Garut Dan Nazila dari Manadu Dan sekali lagi Di antara Hasna dan Nazila Harus ada satu orang Yang pulang Menghentikan langkahnya Di Korea Indonesia 2019 Sementara satu lagi Masih bisa terus melanjutkan mimpinya Terus berjuang Terus berdoa Untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi Di Korea Indonesia Apakah Nazila dari Manado Yang harus pulang Atau Hasna dari Garut Yang harus tereliminasi Malam hari ini Dan hasilnya Adalah Apakah Hasna Atau Nazila Kedua peserta pasti terus memacatkan doa Supaya Namanya tidak tersebut Untuk menjadi peserta yang Pulang malam hari ini Ada Ada rasa optimis dari Nazila Tapi sebaliknya Ada nada-nada pesimis Dari Hasna Untuk bisa maju ke babak Semifinal Dan Yang harus Pulang Malam hari ini adalah Ustadz Bukhtar Ustadz Bukhtar Saya mohon untuk Memilih Satu diantara dua Korea ini Yang tidak lolos Atau harus pulang Setelah mempertimbangkan Antara Hasna dan Nazila Maka kami memutuskan Yang Yang pulang Atau yang Perjuangannya sampai disini Yaitu Saudari Nazila Mohon maaf Nazila Untuk Perjuangan di Kor Indonesia Sampai Dengan Babak ini Mudah-mudahan Nazila Kedepan Akan Terus memperbaiki Terus memaksimalkan Sesuai dengan doa kami Nazila Mudah-mudahan Akan menjadi yang terbaik Kedepannya Baik terima kasih Ustadz Bukhtar Saya sekali Nazila Dari Manado Harus menghentikan Langkahnya Di Babak penyisian ini Sementara Selamat Untuk Fatma Hasna Dan juga Zulaiko Anda masuk Ke babak Semifinal Baik sahabat Kori Indonesia Dimanapun Anda Berada Kita masih mencari Siapa peserta Kori dan Korea Yang bisa masuk Ke babak Semifinal Apakah jagoan Anda Ada diantara yang Bisa masuk Di babak Semifinal Kita akan cari tahu Di episode-episode Berikutnya Jangan lupa Untuk terus menyaksikan Kori Indonesia Generasi Now Generasi Kur'an Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dari Al-Qur'an Kuatkan kami bertahan Baca Al-Qur'an Al-Qur'an Malam dan siang Jadikan Jadikan Kur'an Ujjah Ya Rabbil Alamin Jadikan jiwa Raga ku tenang Dengan Kur'an Jadikan 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 Jadikan